Halo guys, selamat datang kembali di channel Fire Studio. Kali ini kita coba sharing request desain rumah, yaitu rumah speed level jelahan 7x12 meter, dengan banyak bukaan kaca dan sirkulasi udara yang baik. Selamat menonton and hope you enjoy our video. Pada bagian depan rumah, nampak fasad yang unik dan berbeda dari rumah yang lain. Dari tampak depannya saja, sudah banyak penggunaan jendela besar sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan alami bagian interior rumah. Untuk pemanis area depan, kami tempatkan satu planter box mini dengan tanaman rampatnya. Oke, masuk ke area carport, kita menerapkan material semen expose pada lantainya. Dan sebagai penutup carport, kita menggunakan kanopi berbahan dasar CNP dan kisih-kisih kayu. Kisih-kisih kayu ini juga kita terapkan pada fasad lantai 2. Dan, untuk pemanis area taman samping, kita berikan roster bata yang tidak beraturan. Selanjutnya, kita review bagian interior. Terdapat dua akses untuk masuk ke area interior. Pertama, menuju ruang tamu. Dan pintu satunya langsung menuju area dapur rumah ini. Nah, masuk ke area ruang tamu, kita disuguhkan dengan suasana industrial. Dengan penerapan material kayu dan baja yang kami finishing berwarna hitam. Fasilitas ruang tamu ini, kita berikan juga TV setup dan sofa liter L. Karena request terdapat void sebagai penyimbang udara lantai 1 dan lantai 2, kita menempatkan void tersebut di atas ruang tamu. Yang seakan-akan terhubung dengan area kerja pada bagian lantai 2. Oke, next kita ke area dapur. Untuk memaksimalkan lahan di area tengah, dapur kita padukan dengan ruang makan. Seolah-olah dapur ini berbentuk U. Untuk materialnya, menggunakan granit dan HPL kayu. Untuk area tengah, juga kita maksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udaranya. Oke, selanjutnya kita ke area toilet sharing. Toilet ini berukuran 1,5 x 1,5 meter. Hanya dapat menampung kloset dan shower. Di depan toilet dan di samping dapur, terdapat taman kering yang bisa dimanfaatkan sebagai area gemuran. Pada area bagian atas taman, terdapat void. Oke, selanjutnya kita review kamar tidur di lantai dasar. Berukuran 3 x 3 meter. Dengan fasilitas bedcon size dan juga terdapat TV setup. Sejauh ini, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya! Oke, selanjutnya kita ke area musola. Spacenya di bawah tangga, tidak terlalu besar, dan cukup untuk 1 imam dan 2 makman. Nah, pada area bawah tangga, kita manfaatkan space kosong sebagai rak-rak sepatu guys. Naik ke lantai 1,5, kita disuguhkan dengan view yang luas, dengan banyaknya bukaan jendela yang besar. Untuk area kerja, kita tempatkan dekat dengan jendela, agar pemilik rumah merasa betah saat melakukan pekerjaannya di PC setup ini. Di samping area kerja, terdapat void yang lumayan besar, yang di sampingnya kita berikan tempat bersantai saat boring. Selanjutnya, kita ke area keluarga di level yang berbeda. Kita hanya memberikan 1 sofa kecil, agar kesan ruangannya tidak sesak. Terdapat juga TV setup pada area ini. Oke, next, mari kita review toilet sharing lantai ini. Nah, untuk fasilitasnya, kita berikan closet dan shower. Depan toilet, terdapat balkon yang view-nya ke taman kering lantai dasar. Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya, kita ke area kamar utama. Kamar ini berukuran 3x3 meter, dengan fasilitas bed queen size, lemari, dan TV setup sebagai hiburan. Untuk pencahayaan area ini, kita berikan jendela besar dan terdapat space bekerja. Oke guys, jadi bagaimana menurut kalian? Like jika kalian suka, dan dislike jika kalian gak suka. Dan jangan lupa juga untuk membantu dalam mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, comment, dan share video ini. Thank you for watching, and see you on next video guys! Bye-bye! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax